Sementara itu, pemirsa saat lantas Poloresta Banyumas menindak travel gelap dari Jakarta akan menuju ke Kebumen dan Purworejo di pos PAM 3T Presisi Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, pemirsa saat lantas Poloresta Banyumas menindak travel gelap dari Jakarta dan akan menuju ke Kebumen dan Purworejo di pos PAM 3T Presisi Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Travel gelap jenis Grand Max dengan nomor polisi B1450 dikemudikan oleh Selamat Hadi Leksono, warga Kebumen. Travel gelap ini mengangkut lima orang yang akan menuju ke Kebumen dan Purworejo. Wakil Kasat Lantas Poloresta Banyumas AKP Dewi Nugroho mengatakan, jika travel gelap ini diketahui pada saat dilakukan penyekatan, sebagai antisipasi adanya pemudik yang akan mudik ke kampung halaman. Petugas memeriksa kendaraan Grand Max warna hitam berikut pengemudi dan penumpangnya setelah dilakukan interogasi petugas menduga sebagai travel gelap. Setelah itu, juga kendaraan tersebut tidak memiliki izin trayek untuk mengangkut penumpang. Mobil ini tidak memiliki izin trayek dan mobil ini membawa penumpang dan menarik tarif. Dasarkan interogasi anggota di lapangan, membayar Rp250.000 per penumpang kepada sopir mobil. Petugas selanjutnya melakukan tilang dan menahan mobil sebagai barang bukti. Kendaraan diamankan di Makosat Lantas Poloresta, Banyumas. Pengemudi melanggar Pasal 308 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLIC untuk penumpang langsung dilakukan tes swab di tempat. Hasil tes negatif, para penumpang ini diperbolehkan kembali ke kampung halaman dengan diantarkan ke terminal untuk melanjutkan perjalanan dengan bus umum dan ada dijemput oleh keluarganya. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik lebaran tahun ini sesuai himbauan pemerintah terkait larangan mudik. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia karena dikhawatirkan bisa terjadi gelombang tsunami COVID-19 seperti di India. Pada saat itu, petugas melaksanakan penyekatan di pos PAM Haji Barang, tepatnya di jembatan PAM Haji Barang. Saat itu menemukan mobil warna hitam, merah Grand Max. Kita diduga merupakan travel gelap. Kita melaksanakan pemeriksaan dari mulai memeriksa sopir, kemudian penumpang. Ternyata benar, itu ada mobil dari Jakarta yang akan membawa penumpang ke Purworejo dan ke Bumi. Mereka menarik biaya, yaitu Rp250, kemudian mereka pesannya via telpon. Kemudian mereka memang sudah biasa menggunakan travel-travel gelap ini. Jadi pelanggaran penilangannya? Kemudian kita kenakan pasal 308, yaitu bahwa setiap pengendara yang melaksanakan membawa orang, pelanggaran itu harus mempunyai beberapa persyaratan termasuk wujud raya. Sehingga kita ketatakan pelanggaran 308 dan kendaraan kita tahan selama 14 jam.